hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back in our youtube channel with me Vika nah teman-teman setelah kita berkegiatan di luar ruangan ataupun di ruangan beratis seharian berkegiatan di depan layar komputer atau berkegiatan di luar ruangan kena debu di jalanan dan sebagainya pasti muka kita itu butuh refresh dan butuh vitamin-vitamin lebih nah hari ini aku mau ngajakin kalian nyobain masker snail nah setelah yang dari yang aku baca-baca ini masker snail ini memiliki dia itu merupakan size mask orex natural 100% jadi dia itu 100% menggunakan si ledir snailnya ini tapi gak tau juga nanti aku bacain secara lengkapnya pas aku lagi makain maskernya nah secara umumnya yang aku baca masker ini bisa membuat muka kita menjadi putih bersinar bisa melambatkan kulit juga terutama yang kulitnya itu dry skin dan bisa mengurangi mengurangi flek-flek hitam mungkin yang dia masukin itu tanda-tanda penuaan jadi gak usah berlama-lama langsung aja kita cobain maskernya jadi ini tuh simple banget maskernya jadi dia tuh model masker yang sekali pakai gitu langsung kita buka dan bisa langsung kita pakai langsung bisa kita aplikasi jadi ini yang kita bersihin dulu bekas-bekas makeup atau debu-debu yang masih menempel di muka kita langsung aja ya kita bersihin nah ini udah bersihin muka dan juga udah dikendorin di lebabnya supaya nanti bisa ditarik ke belakang terus kita pakai maskernya jadi langsung aja kita cobain maskernya jadi seperti ini ya teman-teman mukaku sebelum pakai maskernya nanti bisa dibandingin gimana perubahannya apakah ada perubahan apa enggak oke berhubungin nanti aku pakai maskernya akan sambil duduk karena sambil share ke teman-teman jadi aku harus niapin satu kain biar gak netes kemana-mana ini tuh airnya banyak banget ternyata ya biasa lah kayak teksturnya tuh kayak lendir gitu tapi wanginya enak siput mampu menghasilkan lendir dalam jumlah banyak setiap harinya loh untuk menjaga tubuhnya agar tetap lembab nah masker dengan bahan utama lendir siput memiliki beragam manfaat untuk kesehatan kulit kita menurut direktur penelitian kosmetik dan klinis dalam bidang dermatologi di New York menyatakan lendir siput kaya akan asam hialurunat yang kaya akan antioksidan dan mampu mengurangi produksi kolagen mungkin ini rada sedikit susah tanah tapi jebap jadi kalau teman-teman mau pakai maskernya ini boleh jebapnya dilepas biar gak mengganggu atau gak sesuai gitu pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena dia tuh emang lebarnya tuh lebar banget sih walaupun aku gak pakai jebap pasti udah nyampe ke rambut-rambut gitu Udah deh, kayak gini Kalau di ininya itu Kita tunggu sekitar 15-20 menit Sampai dia itu kering Lalu kita lepas dan kita bilas dengan air bersih Kita tunggu dulu ya Oke, seperti ini hasilnya Setelah aku pake Kok sih? Gak rasa kalau dia itu mencerahkan Belum ya teman-teman Tapi aku tuh ngerasain banget Bener-bener jadi kenyal banget Ini muka Terus jadi lebih Melembabkan, bener sih jadi lembab gitu Jadi lebih Berasa Beter lah daripada yang sebelumnya tadi Dan Apalagi ya Berasa enak aja, berasa kenyal Berasa lebih seger Dan yang pastinya waktu aku pake Si maskernya tadi Itu tuh bener-bener aku tuh ngerasa Nger-refresh banget Pas pertama kali nempel itu Langsung berasa enaknya gitu Menurutku sih recommended Buat harga masker yang Gak nyampe 5.000 rupiah Di sesuatu masker kayak gini Gak nyampe 5.000 rupiah Dan udah bisa nger-refresh muka kita Wajah kita Jadi lebih baik lagi Terus Ya seperti itu Kalau buat mencerahkan ya I think perlu Usaha yang lebih lagi Maksudnya gak cuman pake masker Yang seharga Gak nyampe 5.000 rupiah itu Pastinya harus pake Yang lain-lainnya juga Harus pake vitamin juga mungkin Dan lain-lain sebagainya Whitening Harus mengonsumsi whitening Drink juga gitu Jadi Kalau buat nger-refresh Dan melebapkan kulit kita Menurutku Ini masker Harus dicobain Buat kalian yang belum cobain Dan buat kalian yang udah pernah nyobain Boleh juga dong Di-share di kolom komentar Apakah yang kalian rasain Feel yang kalian rasain itu Sama kayak yang aku rasain Nanti kita bisa share di kolom komentar Udah dulu Mungkin sekian dulu Video aku kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum